Terima kasih. Selamat pagi, Julian. Selamat pagi. Ini yang remedi ya, apa? Santai gila. Tunggu ya. Banyak yang remedi ya. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah berlatih belum? Ada yang remedi 14 orang. Sudah berlatih belum? Sudah. Ya, tunggu dulu ya. Tunggu teman-temannya gabung dulu ya. Biar rasa tidak ngulang-ngulang lagi ya. Disiapkan bukunya dulu. Disiapkan buku, alat tulisnya disiapkan dulu. Sudah, sudah disiapkan? Yuk, sebelum pembelajarannya kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, satu, dua, tiga. Tangannya diangkat. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Yang baru gabung. Yang baru gabung. Halaman 47. Halaman 47. Halaman 47. Dibuka bukunya halaman 47. Nah, perhatikan lause. Nanti yang remedi itu jam 8. Ya, jadi jam 8 selesainya kita live lause set jam 8. Yang tidak remedi bisa keluar, bisa diakhiri dulu. Nanti yang remedi akan remedi sama lause. Ya. Nah, lause seti nanti akan share kode kuisisnya lewat zoom. Gitu ya. Yuk, sekarang kita belajar dulu materi selanjutnya. Halaman 47. 47 dibuka. Nah, sekarang dibaca dulu. Yuk, sudah membaca belum? Bernat, kamu di mana? Oke, sekarang halaman 47. Dibaca yang keras. Jolin, silahkan dibaca. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan antara lain sebagai berikut. Satu, sumber pangan. Bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan. Mangga dan jambu dimanfaatkan buahnya. Singkong dan ubi jalar dimanfaatkan umbinya. Bayam dan sawi dimanfaatkan daunnya. Saku dimanfaatkan tetangnya dan lain sebagainya. Oke. Sebagai sumber pangan. Perhatikan lause ya. Mangga dan jambu dimanfaatkan untuk buahnya. Banyak kan yang dimanfaatkan oleh buahnya. Singkong, ubi jalar. Ya, itu dimanfaatkan umbinya. Ubinya. Siapa lagi yang umbi masih ingat? Ada kentang, wortel. Itu ya. Itu juga dimanfaatkan umbinya. Untuk dimakan. Bayam, sawi dimanfaatkan daunnya. Kamu tahu sagu. Sagu itu dimanfaatkan batangnya untuk diambil apanya? Yang di Papua itu. Yang di Papua itu. Iya. Diambil apanya? Diambil. Ya, nasi. Diambil sarinya, nak. Jadi batangnya itu airnya diperas. Diambil sarinya. Kayak tebu. Tebu itu kan diambil. Dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah batangnya. Diambil airnya. Ya. Yang enggak dinyalakan kameranya. Lo setiap akan. Kirim ke waiting room. Ya. Yang enggak dinyalakan kameranya. Lo setiap dikirim ke waiting room. Selanjutnya. Nomor dua. Aime, dibaca, me. Bahan sandang. Tumbuhan. Yang dapat dimanfaatkan. Sebagai bahan sandang. Antara lain. Kapas. Kami. Dan sisal. Tumbuhan kapas. Menghasilkan kain katun. Adapun tumbuhan rami dan sisal. Menghasilkan kain rami dan kain sisal. Oke. Bahan sandang itu apa sih? Coba. Bahan pangan itu namanya? Nama lainnya apa? Bahan pangan kamu tuliskan? Bahan pangan. Yang disini. Bahan pangan. Ya. Bahan pangan itu adalah bahan makanan. Bahan sandang adalah? Bahan? Pakaian. Pakaian. Oke. Itu kapas ya. Dari pohon kapas. Rami dari pohon rami. Sisal juga dari pohon sisal. Dan nomor tiga. Evel. Dibaca, Evel. Ditunjukkan wajahnya. Bahan pangan yang dapat dijadikan bahan obat-obatan. Dari pohon jahe, jambu, dan kina. Jahe, jambu, dan kina. Lanjutkan. Terus. Mute. 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 Jaya dapat digunakan untuk mengobati batuk. Tumbuhan jambu dimanfaatkan daunnya untuk obat di hari. Sementara tumbuhan kina memanfaatkan kulit batangnya untuk obat malanya. Ya, jahe. Kemarin kayaknya ada tugas membuat jamu ya. Ya apa enggak? Enggak? Enggak. Kan kelas empat. Oh kelas empat. Kelas empat. Oke. Itu jahe bisa digunakan atau direbus jahenya kemudian digunakan untuk mengobati batuk. Kalau tumbuhan jambu itu daunnya dikremat-kremat kemudian digodok, direbus ya. Direbus, kemudian dikasih gula batu itu jadi obat di hari. Kalau daun kina, tumbuhan kina itu dimanfaatkan kulit batangnya untuk obat malaria. Ya, biasanya itu yang digunakan untuk obat batu itu juga, kamu pernah di sekolah itu kelihatan bunganya belimbing mulu? Pernah. Nah, bunganya itu juga bisa digunakan sebagai obat batu. Jadi, di apa namanya, direndam dengan air, kemudian direbus, dan dikasih gula batu. Sekarang bahan baku bangunan selanjutnya. Vino, dibaca no? Bahan baku bangunan. Terus emangnya alaman berapa? Aku baru datang nanti. 47. Alaman 47. Vino, Vino nggak ada ya? Tuh, Lasa Serti ditinggal. Vino, Vino, Vino. Nomor 4, dibaca tuh. Vino. Kedengaran nggak suaranya lagi? Kedengaran apa nggak suaranya lagi? Kedengaran apa nggak suaranya lagi? Kedengaran lagi. Iya, dibaca gitu. Nomor 4, bahan baku bangunan. Oke, jadi sekarang semuanya ditulis dulu di bukunya masing-masing. Lasa Serti share screen. Ayo, sekarang Lasa Serti kepingin kalian menulis. Di sampingnya atau di buku catatan? Di buku catatan. Oke. Manfaat. Manfaat. Ya, kita bikin rangkumannya sekarang. Manfaat Tumbuhan Bagi Manusia Jadi yang pertama Ada berapa berarti? Ada 6 ya 7 Untuk bahan pangan Bahan pangan Kemudian ada bahan sandang Selanjutnya ada bahan obat Selanjutnya ada Bahan baku bangunan Ini matahari yang muda ini Bangunan Bahan baku bangunan Kemudian selanjutnya Kalau sambil lalu menulis itu Kamu bisa ingat Bahan baku industri Yang rapi tulisannya Bahan baku Kerajinan Kerajinan Selanjutnya menjaga Lingkungan Bahan baku Bahan pangan Itu contohnya tadi apa? Digunakan adalah buah Ya Umbi Jambu Daun Ya Singkong Daun singkong Boleh Daun bayam Daun sawi Daun itu contohnya bayam Sawi Sawi Kemudian Yang kedua Bahan sandang Bahan sandang itu berarti pakaian Contohnya adalah kapas Rami Rami Sama sisal Bentar ya Nantilah saya tunjukkan gambarnya Kemudian yang kedua Bahan obat Contohnya jahe Kemudian ada daun Jambu Biji Sama ada kulit batang kina Kulit batang kina Untuk penyakit malaria Selanjutnya Bahan baku Bangunan Contohnya adalah jati Mahoni Pohon kelapa Kemudian yang selanjutnya Untuk bahan baku industri Nah ini dia Bahan baku industri Ada karet Ya Getah karet Yang dimanfaatkan Adalah getah karet Nah kemudian apa lagi Pinus Pinus itu diambil apanya Kayunya ya Kayu pinus Untuk kertas Kemudian Ada lagi Kelapa sawit Kelapa sawit untuk apa Manfaatkan dalam industri Minyak goreng Iya untuk minyak goreng Untuk minyak goreng Kelapa sawit Nah selanjutnya Bahan baku kerajinan Contohnya Adalah Rotan Rotan ini yang diambil adalah batangnya Ditulis Clara Batang rotan Untuk membuat perabotan Sama Eceg gondok Untuk membuat tas Tapi ini Eceg gondok ini Apa namanya dikeringkan dulu Batangnya Eceg gondok Selanjutnya yang digunakan untuk menjaga lingkungan Contohnya bisa menyerap air Adalah akar Akarnya siapa? Akarnya tumbuhan 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 yang besar-besar Bisa tumbuhan Apa ya? Pokoknya akar tumbuhan yang berfungsi menyerap air Banyak ini Yang paling penting Kalau misalkan Tumbuhannya Misalkan Mahoni atau jati Misalkan dia sudah berumur Sebelum dia dipotong Itu Dia ditanami dulu Jadi Kayak ada gerakan penghijauan Gitu ya Sudah? Selesai? Dicatatnya Belum Ya Pulpannya mati Pulpannya mati Ya Allah Sampai pulpannya mati Saking seringnya dipakai Sudah? Sudah? Mati juga loh Oh Halo Halo Hei Buna Lung Anda tidak main-main Anda tidak perlu ke putaran Sudah Anda main-main-main Sudah selesai Tinggal satu Saya beli Ya Nanti yang dimanfaatkan itu Bukan hanya tumbuhan aja Tapi ada hewan juga Jadi hewan juga dimanfaatkan Oleh manusia Diambil Dagingnya Ambil kulitnya Bulunya Ada juga hewan yang bisa digunakan Sebagai obat Pernah Minum obat Untuk penyakit tipes Dari cacing tanah Belum Belum Halnya gak pernah Sakit tipes Ya itu Apa itu loh Di rumah sakit Kalau aku gak pernah sakit Sampai di infus Gak pernah Gak pernah sakit Sampai di infus Terus gimana Pernah sekali Tapi gak tau Ada jacing tanah Palingan cuman Palingan cuman gak enak banget Paling parah Panas Pernah sekali Ada juga Ada cacing tanah itu Digunakan untuk Apa namanya Untuk menyembuhkan penyakit tipes Ada juga Apa namanya Hewan lebah Itu Menghasilkan apa Madu 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 Juga digunakan Untuk Apa namanya Untuk obat juga Jadi bisa digunakan Untuk Misalkan kalian Sedang bibirnya pecah-pecah Diolesin madu Kemudian Ada juga Hewan-hewan Seperti Apa ya Kalau bebek itu Bisa gak Misalkan ada Hewan yang digunakan Untuk kerajinan Hewan apa ya Contohnya Hewan yang digunakan Untuk kerajinan Diambil bulunya Buang itu Ayam Iya ayam Bisa diambil bulunya Dibuat kemoce Bantung pisang Apa Jantung pisang itu Masuk bantangan Iya Tapi gak semua bisa Bahan pangan juga Terus ya Jadi banyak juga Tapi juga Ada yang digunakan Sebagai hewan piaraan Kamu pasti punya Hewan piaraan di rumah Apa hewan piaraannya Gak ada Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ayam Ayam Dulu ada Dulu ada Yang lalu Iya Lause septi juga gak punya Hewan piaraan Yang punya Ayahnya lause Ayahnya lause Punya Punya Ayam Lause septi Gak suka Hewan piaraan Kemudian Singa Harimau Bisa dimanfaatkan Sebagai hewan piaraan Bisa Gak boleh Gak boleh Sudah dibuka Kodenya apa Ya Sudah dibuka Tapi Oke Sekarang lause septi Stop share dulu Lause septi Mau Buka Belum aku Lose Tinggal ini Tinggal Bahan baku Kerajinannya Lose Tapi kalau Aku misalkan Keluar dari zoom Terus Buka Kuesis Nanti kameraku Mati Bentar Lause mau ambil HP Kan bisa Bisa pakai Laptop nih Kalau kamu pakai HP Laptopnya dipakai Adikku Tapi kamu bisa lihat Bisa lihat Tunggu kodenya dulu Ya Iya Tunggu kodenya Balik lah Aku bisa Semuanya Ya Yang pengen Aku pakai HP Sekarang Masih kurang Waktunya kurang 8 menit Kita coba Untuk Bermain Kuisis yang Pemanfaatan Tubuhan Ya Ada waktunya Ini masih Waktunya Jangan cepat-cepat Lagi Kayak kemarin Yang ini kan Ipa Kamu bajunya Santai saja Kalau Ipa Matematika Kemarin Masih belum Diset Yang ini Waktunya Biasa Kan Ini waktunya Biasa Tunggu Tunggu Lohsi Ya Nanti Bisa dipoto Tidak apa-apa Bentar ya Lohsi kok ada Item-itemnya Lohsi Sudah Evan Sudah Disa keren Masih kodenya Apa Lohsi Ini kok malah Anu Oke Pasal Sapti Stop share dulu ya Oke Sekarang Sudah Selesai Pasal Sapti Share Kodenya Sudah Silahkan 49 79 62 Wah Sudah Banyak Yang Join Oke Lohsenya Masuk Sudah Lohsi Unmute Lohsi Masih Dimute Lohsi Lohsi Ya Tunggu Bentar ya Ini Kayaknya Kuisisnya Juga Akhirnya Itu Keluar lagi Jadinya Coba Kalian Keluar Semuanya Karena Kuisisnya Lohse Keluar Juga Lohsi 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 Sapti Ya keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu Keluar dulu aja Semuanya Kalian Keluar Lohsi Sapti Masukkan Kode Baru Dikit aja ya Apa Apa Soalnya ya Sepuluh aja ya Tidak usah Banyak-banyak Bentar Lohsi Sapti Lohsi 244 Kode Kode Lohsi Kirimkan Di Grup 046144 Oke Sudah Banyak Yang Gabung Sudah 1234 Ya Oke Sudah Banyak Yang Gabung Yang Masuk Gak Masuk Ke Grup Gak Gak Masuk Ke Grup Gimana Siapa Yang Belum Masuk Ke Grup Ada Semuanya Kan Sudah Masuk Ke Grup Ada Siapa Semuanya Sudah Masuk Ke Grup Siapa Yang Belum Masuk Ke Grup Coba Kita Mulai Sudah Satu Dua Tiga Santai Ngerjakannya Ipa Bet Kok Bet Ini Kayaknya Soalnya Bukan Ipa Apa Kok 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 Lihat Kok Soalnya Lambung Pancasila Sama Apa Gitu Oh Ya Tanya Bak Keluar Dulu Musik Musik Cuma Dua Sambung Sama Dua Sambung Dua Sambung Dua Sambung Dua Sambung Dua Sambung Sambung Lalu Sambung Lagi 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 Ini Dia Oke Bentar Keluar Lagi Sudah Keluar Ya Sudah Sudah Keluar Ya Lagi Ini Kodenya 07 49 58 Langsung Pinter Ya Sekarang Mas Puisisnya Ting Ting Rasati Mulai Ya Tidak Apa Kodenya Berapa Langsung Di grup Di grup Di grup Di grup Di grup WA 0 yang paling akhir 07 49 07 49 Yuk Kita mulai Udah mulai Ya Nggak apa-apa Nanti kalau mau gabung Langsung ikut Daging Buah Kelapa Daging Buah Kelapa Untuk Apa Santai Dulu Ngerjakannya Dibaca Pelan-pelan Evel Jangan terlalu Asal pencet Evel Biar Tidak Salah Ian Juga Jangan Asal pencet Aja Pikir Dulu Bukan Lomba Cepet Cepet Lomba Bener-beneran Jessica Dibaca Pelan-pelan Wah Kita masih Menjadi Yang Betul Semua Sama Wilson Wah Keren Wilson Sedang Naik Daun Wilson Siapa Lomba 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 Jangan Bo Kristi Mana Kita ikut Kristi Kamu Kau tidak Ikut Kau Sampai Salah Kristi Steven Kan Ikut Oh ini Kristi Baru Gabung Steven Kan Dan Steve Tens Kau ada Steve sikut ya sudah ya kan ini yang tidak ikut Lose mencari Steve ada Steve ada kan Steve dan Ken ini tidak ikut Evel jangan asal pencet aja Chelsea juga jencing ya oke buat kita sudah selesai I miss sudah selesai salah berapa kamu merahnya agak panjang pokoknya 80% soalnya itu tadi ada yang berapa sama 80% tapi kok sekornya beda ya soalnya selesai duluan selesai duluan mungkin gitu gak apa-apa skornya itu yang penting yang penting itu yang 80% itu berarti kamu dapat nilainya 80 gitu ya aku diganggu aku diganggu adekku adekku masuk lagi terus diganggu terus kepencet salah masih ada power upnya gak ada enggak enggak ada enggak ada power up enggak ada yang terakhirnya aku tidak tahu cepat sekali kamu Chris Chris tuh cepat sekali nih langsung langsung bisa selesai kurang satu Steve ini belum hadir ini Steve tidur Steve tidur Oh ini Nicodemus Nicodemus baru hadir Nicodemus Steve dimana ya Sebentar ada namanya Evel ngerjakan dua Evel Evel kamu yang mana jadinya Evel Jangan ngerjakan dua Ngerjakan satu aja ya Evel tadi katanya Kepencet keluar abis itu masuk Oh penyaknya Evel Kepencet keluar Masuk lagi Evel Masuk lagi Evel Evel Dagingnya kelapa itu untuk apa Untuk minyak goreng Minyak Nanti nanya mamanya Apa minyak goreng Nanti nanya nanya mamanya Untuk santan Untuk santan kersi Jel Jel Minut Tidak disyut Kalau seperti itu Kenapa Jel Harusnya inget Jel Tadi kenapa untuk minyak goreng Jel Yang kambing tadi aku bingung Kambing untuk apa Kenapa kambingnya Yang salah di bagian kambing sama apa Yang terlupa Tiga Salah tiga Salah tiga Oke Sudah ya Latihan ya Untuk lebih Ya udah ya Untuk lebih berlatih Di rumah Saya coba share Whiteboard dulu Oke Ya Kalian mengerjakan Mengerjakan halaman 49 Halaman 49 Pokoknya yang kosong-kosong Langsung diisi aja Ya 40 Sampai 55 Kalian mengerjakan semua Ya Kemudian baca Sampai berapa? 55 Pokoknya kamu Kalian bisa mengikuti Terusnya itu nanti Digonggulkan atau enggak Digonggulkan atau enggak Terusnya Sudah dikejakan Ya Dibaca Ini Kita lihat Kuisisnya berapa hasilnya Jadi yang paling penting IPA itu Kalian disitu Nanti pembahamannya Akan lebih banyak Aku kata tidak Pertama masih anak Terima kasih